Kita ini pemenang, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemento. Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Beni menuturkan sosok berinisial T terungkap setelah BP2MI menelusuri praktek judi online yang dikendalikan dari Kamboja yang melibatkan warga negara Indonesia. Beni mengatakan Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderalist Yosegit Prabowo sempat kaget mendengar laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita yang tentunya berita-berita pilihan yang sudah dinanti-nanti oleh masyarakat. Bung Kameramed, disilahkan. Ya, Bung Alvian, banyak yang berkomentar di Youtube Bung Alvian nih, ada merchandise-nya kan nih, channel Ustadz Alvian Tanjung. Kayaknya harus dipikirkan Bung Alvian, jadi kita bisa pakai kaosnya, atau gantungan kunci, atau mungkin peci, what weh, Masya Allah. Nah Bung Alvian, kita mendapatkan kabar yang menarik, unik, dan nggak tahu ya, kok hal-hal aneh pasti aja kejadian di Indonesia ya Bung Alvian. Jadi, Beni Ramdhani ralat dan minta maaf atas pernyataan soal sosok inisial T. Wah, Bung Alvian. Ini respon awalnya bagaimana nih Bung Alvian? Masa pejabat minta maaf menyebut mafia atau pejudi? Ini kan berarti pejudinya orang kuat. Respon awalnya silahkan Bung Alvian. Ada pernyataan kunci yang disampaikan di banyak analisis ya di kalangan para ahli. Indonesia sudah dikuasai kartel ketika seorang yang bernama Beni Ramdhani yang begitu pemberani yang sempat berteriak-teriak untuk mengancam dan melakukan untuk melibas siapapun yang berbeda pendapat dengan Jokowi. Dan itu mungkin dia dapat hadiah dengan jabatan yang sekarang dia pegang itu. Dan dia telah menyatakan orang-orang sudah dengar bahwa ada Mr. T. Yang mana Mr. T itu sudah dibahas dengan luas oleh kalangan para ahli, para orang-orang komisioner KPK, orang-orang yang pernah berdinas di kepolisian, orang-orang yang menjadi pengacara-pengacara senior, dan segala macam. Jadi pernyataan maaf yang disampaikan oleh Beni Ramdhani, menurut hemat saya, ada sesuatu di sana. Ada hal yang membuat dia harus menyatakan itu mungkin atas permintaan juragannya, atau atas tekanan, atau atas sesuatu hal yang jelas. Tidak mungkin saudara Beni Ramdhani itu menyatakan sesuatu, kalau dia tidak mengetahui sesuatu itu sebagai sesuatu yang fakta. Intinya ada sesuatu dibalik sesuatu, Mr. T, siapakah Mr. T itu, dan kenapa Beni Ramdhani minta maaf? Minta maaf kepada siapa? Atas kesalahan apa dia minta maaf? Ini menarik pemirsa, kita nyatakan bahwa negeri ini tidak boleh kalah dengan orang-orang yang sesungguhnya penjahat negara. Silahkan Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, alih-alih tangkap inisial T, Beni kan malah minta maaf, dan sebut, maaf, minta maaf karena sebut inisial T. Bukti rezim, apa kata mafia judi atau mafia maksiat, Bung Alfian? Berarti kan gini, Bung Alfian. Tadi Bung Alfian unik juga menggaris bapaknya tentang minta maafnya ke siapa. Apakah beliau minta maaf ke inisial T, atau sudah minta maaf ke masyarakat karena bikin penasaran dengan nge-spill inisial T. Kan kalau di Indonesia ini T ada Tito Karnavian, Tommy Winata, siapa lagi mungkin teman-teman penonton Bung Alfian bisa nulis di kolom komentar inisial T. Ada juga yang bilang, Tibran Takabuming Taka. Nah, Bung Alfian, kalau kita melihat di dua portal berita yang berbeda, kalimatnya unik nih, Bung Alfian. Yang pertama dari detik, di depan penyidik, Beni Ramdhani minta maaf. Minta maaf, tak tahu soal T, bos judi online. Tak tahu ya, Bung Alfian. Nah, di Sindonews, polisi nih yang ngomong, Beni Ramdhani minta maaf, tak bisa buktikan sosok T yang disebut pengendali jundi online. Jadi ada yang tak tahu, ada yang tak bisa. Kalau tak tahu kan berarti dia waktu ngomong asbun, Bung Alfian. Kalau tak bisa, karena mungkin sudah diancam. Akhirnya tidak bisa menyampaikan. Atau ini bibirnya lagi bisulan, jontor. Nah, berarti Bung Alfian, ini shifting dari Jokowi ke Prabowo, apa optimisme, Bung Alfian, negara kita lepas dari judi, Bung Alfian? Silahkan. Pemirsa, bagaimanapun Mr. T itu, dia punya banyak nama ya. Nah, yang jelas, Mr. T merupakan sebuah fenomena yang harus ditelusuri. Dan saya juga cukup terkejut ya, kalau untuk masalah ini akhirnya orang yang bernama Beni Ramdhani harus disidik penyidikan. Kesalahan apa yang dia lakukan ketika dia harus disidik? Begitu kuatkah Mr. T mengancam organ-organ negara untuk melakukan penyidikan itu? Ya, jadi yang jelas, ini semakin membuat kita harus berkontemplasi, semakin membuat kita harus merenung ulang, semakin membuat kita untuk menghitung langkah, dan ini juga doa khusus buat kita, doa khusus dari kita untuk seluruh aparat-aparat negara yang lebih berani menjaga keutuhan NKRI, lebih berani menjaga kedaulatan NKRI, lebih berani untuk menjaga proses-proses penegakan hukum, yang jelas, bahwa ketika dikatakan Beni Ramdhani tidak tahu, kan Beni Ramdhani bukan orang bodoh, dia pejabat, lagi melaporkan, dia kan begitu ceritanya. Dia menyampaikan depan Pak Jokowi, ada Kapolri, ada Panglima TNI, lalu dia menyebut-nyebut ada Mr. T, dan kemudian Pak Jokowi berubah wajahnya, Pak S.T. Sigit langsung kelihatan melengos, dan itu analisa berita ya, bukan pendapatan berbadi saya. Nah, kemudian ketika tidak bisa, tidak bisa ini karena dibikin tidak bisa, atau tidak bisa menjawab karena hilang ingatan gitu, lupa dia, lupa dengan apa yang pernah dia katakan. Sekali lagi, penyidikan ini saja juga menimbulkan tanah tanya, kenapa harus disidik? Ya kan? Kan dia pejabat publik, tinggal saja dia diberi kesempatan untuk hak jawab, malah yang paling penting harusnya Pak Benny Ramdhani itu disuruh kompresi pers, untuk menjelaskan siapa Mr. T itu, bukan malah disidik. Ya berarti saya pikir ini sesuatu misteri yang sangat, yang sangat tidak fair, dan saya pikir kepada semua masyarakat, mari kita berdoa kepada Allah SWT supaya ada keberanian dari semua pihak untuk tidak membiarkan negara ini dikendalikan oleh dinasti tertentu, oleh kartel tertentu, atau orang-orang tertentu yang sebetulnya mereka tidak kuat kalau kita mau menghitung secara konstitusi. Iya, Bu Alfian, kalau saya sebagai yang senang menyimak penjelasan Bu Alfian, berarti bisa diduga Mr. T atau Bandarjudi ini, dia ditakuti oleh aparat, ditakuti oleh Jokowi, ditakuti oleh banyak pihak, atau bisa jadi dia donatur kemenangan rezim tertentu, bisa jadi gitu Bu Alfian. Nah Bu Alfian, apa namanya, ini kan akhirnya menjadi kegalauan bagi kita yang muslim menjaga halal dan haram, Bu Alfian. Ini kan kita jadi, bisa jadi dong. Ini kan artinya sedang diumpetin, apa namanya, pembuat rusak generasi kita, Bu Alfian. Tadi Bu Alfian simak di perjalanan, bagaimana judi online itu, waduh, kasusnya terlalu banyak. Nah tapi Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kalau saya malah setuju, Benny Ramdhani dipenjarain Bu Alfian. Kenapa? Bu Alfian menyampaikan ada PKI di istana, diklarifikasi, Bu Alfian ini ditangkep. Nah Benny Ramdhani tidak bisa membuktikan kan, si T itu siapa, tangkep dong penjarain, kalau semuanya adil di hadapan hukum. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, menurut saya, kasus inisial T ini tidak boleh selesai Bu Alfian. Harus diungkap, harus ada yang berani mengungkap, karena kalau enggak, yaudah Indonesia kita nggak akan berkah-berkah Bu Alfian. Untuk closingnya, silakan. Pertama, saya sependapat dengan Bung Kameramen, Benny Ramdhani setelah disidik, harus ditahan, setelah ditahan di penjara, penjara, karena bisa diduga dia pencemaran nama baik. Nama baik siapa? Nama baik Mr. T. Siapa Mr. T? Nanti dihadirkan di pengadilan. Nah, ya kan? Gitu kan logikanya kan? Betul. Jadi sekali lagi buat pemirsa, sebagai penutup, kita menuntut kepada pihak yang telah menyidik saudara Benny Ramdhani, agar Benny Ramdhani segera ditahan 20 hari atau 60 hari ke depan. Setelah itu dibuatkan pemberkasan untuk tuntutan pencamaran nama baik orang yang bernama Mr. T. Supaya jelas, saya mau Mr. T, Mr. T-nya dibawa ke pengadilan untuk dihadirkan, untuk diklarifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada seluruh masyarakat, memahami bahwa negeri ini memang sudah hancur-hancuran. Betul. Negeri ini sudah dikelola dengan cara sangat serampangan, ugal-ugalan, kalau istilahnya Pak Amin Rais, dan kita semua, sebagai masyarakat Indonesia, harus menyatakan negeri ini milik kita bersama. Bukan milik lo, bukan milik Mr. T, bukan milik Mr. F, bukan milik Mr. U, bukan milik Mr. O. Yang jelas, negeri ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang diperjuangkan dengan darah dan air mata, peran para ulama dan santri, dan ini saatnya seluruh prajurit-prajurit yang korsabayangkara, yang mengerti hakikat sumpah prajuritnya, dan juga para tentara-tentara yang memahami sumpah prajurit Sabta Marganya, maka negeri kita akan menjadi semakin terpuruk kalau kita membiarkan fenomena semodel Mr. T tidak pernah bisa dipersoalkan secara terbuka. Akhirnya, kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita mulai menumbuhkan suluh keberanian. Dulu orang tidak berani mempersoalkan penjajah Belanda, dia bisa mengambil di kampung-kampung anak-anak gadis yang disebut dengan Nyai-Nyai, yang diantara ada Nyai Dasima, dan kita juga sama hari ini, kita tutup pernyataan dalam urusan sesi berita yang kali ini, Mr. T, siapakah engkau gerangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.